Kembali bersama gue, Riso Herman. Hari ini kita mau bikin panakota with orange sauce. Nah, apa itu panakota? Nah, panakota itu basically itu puding Itali ya, jadi Italian jelly gitu loh ya. Nah, dia akan, kalau kita masak agar-agar kan kita akan telin pakai, kita padetin pakai bubuk agar-agar gitu ya. Nah, kalau bikin panakota ini, dia pakai bubuk gelatin ya, ini gelatin powder. Waktu itu kan gue pernah bikin video coklat mousse ya, disitu video coklat mousse gue juga pakai gelatin. Gelatin, gelatin powder yang gue pakai disini yang terbuat dari sapi ya. Jadi ini gelatin powder, lalu, apa namanya disini gue punya susu ya, ada fresh milk, sama ada heavy cream nih. Orang bilangnya heavy cream atau whipping cream, ya sama aja ya, atau cooking cream gitu ya. Nah, ini gue pakai dua ini ya, kalau di Amerika tuh ada istilahnya nih, equal part of milk and heavy cream. Itu kalau di Amerika itu kita bilangnya half and half ya, setengah-setengah, setengah cream, setengah susu. Nah, jadi gue pakai cream dan susu. Terus disini gue ada gula pasir, oke ada gula pasir. Disini ada vanilla essence ya, ada vanilla essence. Nah, ini ada air nanti untuk nge-blooming si gelatinnya ya. Nanti akan gue kasih tahu cara blooming gelatinnya gimana. Lalu disini ada tepung sagu ya, tepung sagu sedikit nanti untuk mentelin sausnya. Nah, disini gue akan bikin saus jeruknya. Orange sauce-nya itu gue pakai jeruk kalengan ya, ini jeruk kalengan. Jeruk mandarin orange, mandarin orange kalengan gitu ya. Gue saring, gue simpen airnya ya. Air rendeman jeruknya itu gue simpen, nanti akan kita campur sama orange juice. Nah, ini orange juice botolan ya. Kalau mau pakai orange juice peres sendiri juga boleh, cuman kan agak repot ya. Lagian kan sekarang banyak yang jual orange juice botolan gitu kan. Ini bukan endosan ya, tapi banyak yang jual orange juice botolan, merek apapun. Ya, lebih praktis lah ya daripada harus meres-meres jeruk sendiri gitu kan. Nah, langsung aja kita mulai masak. Kita panasin krim susunya dulu ya, oke. Nah, jadi ini teknik blooming-nya ya. Ini kan gelatin powder ya. Gelatin itu ada yang dalam bentuk powder seperti ini, ada juga yang lembaran. Ya, lembaran gitu. Orang bilang gelatin shit. Sama aja, dua-duanya harus direndam air. Nah, blooming itu artinya tuh direndam air ya. Nah, disini gue udah ada sedia air sedikit ya. Air mateng ya, sedikit. Nah, disini akan gue taruh nih ya. Si gelatinnya ini gue taruh gini. Untuk di resep ini gue pakai 2 sendok makan ya. Tuh, gue taruh gini, gue ratain ya. Nah, ini. Gue aduk sedikit ya. Nah, ini akan gue rendam selama kurang lebih 5 menit ya. Nanti dia akan semakin kental gitu. Nah, ini namanya di blooming ya. Setelah ini kita masak krimnya yuk. Nah, ini kita masukin ya susunya ya. Gue pakai fresh milk ya. Kalau mau pakai susu UHT juga boleh ya. Mau susu cair UHT juga boleh. Tapi jangan pakai susu ini ya. Apa? Susu kental manis itu. Apa? Creamer manis ya. Jangan ya. Karena beda. Rasanya agak beda. Nah, ini udah masuk. Lalu kita masukin heavy cream ya. Heavy cream atau cooking cream. Ini equal part ya. Nanti untuk berapa mili bang? Berapa mili? Berapa gram? Nanti tolong baca di kolom deskripsi ya. Di sini gue hanya menunjukkan cara, teknik masaknya. Kalau takeran-takerannya, tolong lihat di kolom deskripsi. Biar lebih akurat. Ini kan namanya panah kota ya? Iya, panah kota. Kalau masaknya di desa, jadi panah desa nggak? Kalau masaknya di desa, iya bisa sih ya. Panah desa bener juga loh. Bener-bener panah kota ya, panah desa. Luar biasa. Pinter ya. Wow. Ini kita masukkan gulanya ya. Gulanya masuk. Nah, setelah gula pasir. Nah, ini yang penting nih ya, vanilla essence ya. Masukkan vanilla essence ya. Vanilla essence. Nah, supaya wangi. Oke. Nah, ini kita tunggu dia sampai mendidih ya. Kita tunggu dia mendidih, supaya gulanya itu dissolve. Dissolve tuh larut ya. Supaya gulanya dia larut, jadi halus itu makannya enak. Nah, ini kan heavy creamnya sama susunya ini udah mendidih ya. Udah mendidih dengan api kecil. Ingat ya, kalau manasin susu sama krim untuk panah kota ini jangan terlalu mendidih ya. Karena kita nggak mau susunya atau krimnya itu pecah. Jadi kita maunya dia tetap smooth. Jadi ini kita nunggu tadi api kecilnya kita didihin dengan api kecil agak lama. Nah, kalau udah. Nah, kita matiin ya. Kalau udah mendidih kita matiin. Nah, ini kita lihat tadi ya. Tuh, kan jadi keras kan? Tuh. Ini ya, yang tadi kita udah blooming tuh jadi padat kan? Tuh, ya. Berubah kan dia teksturnya kan? Nah, ini kita masukin ya. Ini kita masukin. Nah, kita masukin ke dalamnya. Terus ini kita aduk-aduk ya. Kita ratain ya. Kita ratain. Sampai jelatinnya itu bener-bener dissolve ya. Bener-bener larut ke dalam si larutan susunya ini ya. Hmm, ya. Ini kan masih panas kan? Masih panas abis mendidih jadi nggak usah dipanasin lagi ya. Tinggal diaduk aja gini nih. Gampang banget ini bikinnya. Bikin apa namanya? Bikin panah kota itu cuma 5 menit ya jadi ya. Tapi memang nunggunya yang lama. Karena nanti abis ini kita harus taruh di gelas gitu ya. Kita dinginin. Kurang lebih di kulkas itu 3-4 jam. Jadi kalau masak panah kota itu tuh... Masaknya cepat tapi nunggunya lama ya kan? Seperti menunggu jawaban dia ke kamu ya kan? Yang tidak pasti. Gitu loh. Salah jangan di-read doang ya? Hmm, hmm. Di-read tapi nggak di-replay. Hmm. Aduh. Nah, udah ya. Ini udah di-solve. Oke. Nah, langsung aja kita... Plating ya. Kita plating ke gelas. Nah. Banyak temen-temen tuh kadang ada yang suka... Susunya ini disaring dulu gitu ya. Disaring dulu supaya... Katanya takut ada grendel-grendel dari susunya. Atau grendel-grendel dari... Apa namanya? Dari gelatinnya gitu ya. Takutnya... Belum ini gitu. Ada yang nggak larut gitu. Cuman kalau gue... Ini udah smooth ya. Udah cukup smooth. Nggak usah disaring lagi. Ini udah bagus ini. Nah ya. Ini masih cair banget. Jadi memang harus butuh... Apa namanya? Butuh kita... Kulkasin dulu ya. Kita kulkasin dulu. Selama kurang lebih 3-4 jam ya. Ini gue nggak akan isi terlalu full. Karena di atasnya nanti akan gue kasih... Saus orange-nya ya. Orange sauce-nya ya. Jadi gue nggak terlalu full. Ini gue isi 2 per 3 full aja ya. Nah. Oke. Ini masih banyak. Nanti akan gue taruh di tempat lain. Nah ya. Ini yang akan gue pakai untuk... Presentasi ya. Ini akan gue ademin dulu ya. Kita tinggal... Kita tinggal dulu. Sementara kita bikin saus jeruknya. Yuk. Nah. Jadi... Untuk bikin saus jeruk ini ya. Kita akan panasin ya. Kita akan panasin ini. Orange juice-nya ya. Orange juice-nya. Kita campur sama ini ya. Ini air sisa kalengan ya. Air sisa kalengan dari buah jeruk kalengan. Jangan dibuang ya. Bagus ini soalnya enak ya. Kita campur. Kita didihin ya. Kita didihin ya. Nah. Ini biasanya akan kurang manis. Jadi akan gue tambahin sedikit gula ya. Biasanya kurang manis ya. Karena ini kan untuk saus ini kita maunya dia rasanya manis ya. Jadi supaya lebih manis kita tambahin ya. Kita tambahin sedikit ya gula ya. Tambahin disini 1,5 sendok makan ya. Kalau mau suka yang lebih manis silahkan. Ini kita... Didihin ya. Supaya dia disolve gulanya ya. Nah. Selagi gulanya kita tunggu disolve. Kita akan... Ini ya. Ini kan gulanya lagi disolve dulu nih. Gulanya kita disolve. Nah ya. Kita didihin. Selagi nunggu dia mendidih. Gue akan ambil air ini ya. Tepung sagu sedikit ya. Ini tepung sagu ya. Boleh pakai sagu. Boleh pakai maizena. Boleh pakai tapioca. Ini kita kasih air dikit ya nanti ya. Ini untuk ngentelin ya. Untuk ngentelin sausnya. Nah. Ini kan udah mendidih ya. Gulanya udah disolve nih. Tapi ini tadi gue cobain kurang asem dikit ya. Jadi supaya lebih asem. Gue tambahin sedikit jeruk nipis ya. Mau pakai jeruk lemon juice juga boleh ya. Cuman. Kalau gue banyak kan biasa nyetok jeruk nipis di rumah. Jadi gue pakai apa aja yang ada gitu kan. Ya. Kalau punyanya jeruk nipis pakai jeruk nipis. Punyanya jeruk lemon pakai jeruk lemon ya kan. Nah ini udah. Nah. Kalau orang bikin nih suka dikasih pewarna kuning ya. Biar warnanya lebih kuning. Atau pewarna oranye. Cuman kalau kita buat di rumah. Udah lah gak usah pakai pewarna ya. Lebih natural. Lebih alami. Lebih bagus ya. Lebih sehat gitu ya. Lalu gue akan masukkan ini nih ya. Tepung sagunya tadi ya. Yang udah gue larutin sama air ya. Ini panas. Makanya kalau tepung sagu ini dilarutin sama airnya. Tidak boleh pakai air panas ya. Ini pakai air dingin atau air keran biasa ya. Kita tuangin. Tuh. Oke ya. Ada kental nih. Oh ya. Oke ya. Oke, ini kentulnya udah bagus nih ya Kentulnya udah bagus Ini begitu udah mateng Nanti kita tunggu dingin dulu ya Kita tunggu dingin juga Nanti kita taruh di atas panah kotanya Oke Sip, udah Nah, ini panah kotanya udah jadi ya Tuh, udah nge-set ya Tadi hampir 3 jam udah ya di kulkas ya Nih, kalau nggak percaya udah nge-set ya Gue akan ambil sendok ya Ini akan gue Ini gue bikin lebih tadi ya Gue bikin ekstra lebih di gelas biasa Kita mau lihat sekrimi apa tuh Ya, tuh Dia padat, tuh Padat tapi tetap creamy ya Nah, ini baru bagus ya Tuh, ini bagus ya Dia padat, tapi tetap creamy tuh Lembut banget ini Enak ya ini ya Oke Tuh, dia yang beda Kalau pakai bubuk jelatin sama pakai agar-agar tuh hasil akhirnya tuh lain ya Nah, ini cuma kasih contoh doang Nah, sekarang kita mau finishing ya Finishingnya gimana Nah, ini tadi saus jeruk kita ya Saus jeruk yang udah kita kentelin ya Kita tuangin di sini ya Saus jeruknya Tuh, ya cakep kan? Nah, ini kita kentelin tadi kan pakai tepung Sagu atau mesena ya Jadi dia lengket-lengket gini ya Gak apa-apa ya, it's okay ya Memang kita mau dia teksturnya agak-agak lengket gitu ya Kayak jelly-jelly gitu kan Nah, ya Oke, ini rasanya asam-asam manis ya Orange sauce-nya ya Nah, oke Kita tambahin lagi Cukup ya, jangan terlalu banyak Nah, udah Orange sauce-nya udah Nah, terakhir Ini gue bersihin dulu ya Takutnya ada kejatuhan sausnya aja sedikit Nah, ya udah Nah, terakhir Kita kasih Jeruknya ya Kita kasih jeruknya Oh ya Oke, nih jeruknya ya Kita kasih jeruknya Kenapa gue pakai sumpit? Karena ini kecil-kecil ya Jadi dia gak hancur Kalau dulu gue kerja di restoran Kan gue pernah kerja di restoran fine dining ya Kalau di restoran fine dining kita Naruh-naruh yang kecil-kecil gini Pakainya pinset Ada pinset kecil Pinset kecil buat nuat Nata-nata piring gitu ya Cuman kalau buat di rumah ya Gue gak yakin pada punya pinset kan Jadi pake aja sumpit ya Temennya Desta Iya, temennya Temennya Desta Siapa? Pinset Oh, pinset Astaga Gari Gari Astaga, astaga Nah, udah ya Jayus loh Jayus Nah, ini Kita kasih ini ya Kita kasih Daun mie dikit ya Biar cakep kan Biar cakep kayak masak Eh, salah Memuntan Nah, ya Kita kasih ini Kuncup daun mie ini Ihh Imut-imut Cute-cute ya Cute-cute nih Aduh Kita taruh lagi nih Ih, cute-cute Nah, udah ya Simple kan Panacotta With orange sauce Alabang Ray Simple Delicious And yet Very refreshing Artinya Artinya Enak Enak Ya, itu aja Udah Enak Enak Mantap Mantap Thank you for watching Bang Ray Cooking Show Jangan lupa like Comment Serta subscribe Terus ke channel gue Semoga bersiap Dan hari ini gue share Bisa bermanfaat Buat lo semua Kalau gue aja bisa masak Lo juga pasti bisa See ya Bang Ray spre uns? Bang mayor Bang Bang Terima kasih.